Intro Selamat datang di Simple Innovation Beberapa waktu yang lalu kita sudah mencoba mengkolaborasikan Arduino dan juga Blink Untuk mengontrol LED Anda bisa lihat video demo dan tutorialnya di link berikut ini Kali ini kita masih mengkolaborasikan Arduino dan Blink Tapi untuk data monitor Jadi nanti kita akan membaca hasil pembacaan nilai analog dari potensiometer ini Knopnya kita putar Dan nanti hasilnya akan dibaca Plus juga membaca hasil pembacaan sensor dari sensor DHT11 Suhu dan kelembapan Nah langsung aja kita demonstrasikan Di aplikasi Blinknya Saya sudah siapkan 3 buah gouge Gouge ini untuk menampilkan nilainya ya Ini yang paling atas Kita masukkan 3 buah Yang bawah untuk potensiometer Kanan atas itu untuk persen kelembapan Dan kiri atas untuk menampilkan suhu dalam Celsius Kurang kelihatan ya Ya Saya kasih screenshotnya di sebelah kiri layar Kita akan coba koneksikan Tapi sebelumnya saya atur dulu Ke pin virtual 6 Continue Kemudian saya pilih mode push Untuk kelembapannya ada di virtual 5 Ya Nanti kan tutorialnya ya Hampir mirip untuk mengkoneksikannya Dengan yang led control kemarin Sekarang kita koneksikan Arduino dengan server blink Di cloud.blinknya Kemudian kita play Tombol kanan atas Kita akan lihat Nah Langsung nilainya keluar Ya Kurang kelihatan ya Ini suhunya 29 Kelembapan 81 Kemudian potensiunya 0 Karena saya putar ke arah ground ya Saya putar ke arah positif 5 volt Nah Anda lihat Naik ya Full 1023 Nilai analog Saya ke nolkan lagi Nah dia turun Real time via internet Saya naikkan dikit Dia naik Full 1023 Saya turunkan dikit Turunkan lagi Nah ini dia Data monitor Dengan Arduino Dan juga Blink Jadi koneksinya via internet Anda bisa Kontrol Dimanapun Anda berada Bisa memonitor Data Dari sensor-sensor Yang kita Pasang tentunya ya Thanks for watching Tunggu untuk tutorialnya Dan jangan lupa Like, comment, subscribe See you next time Bye Sub indo by broth3rmax